calon presiden siapa yang akan anda pilih nanti dan tentunya ini akan sangat membingungkan karena ada manuver politik ada kepentingan-kepentingan tertentu kalau kita lihat dari sudut itu ya dan juga banyak sekali teman-teman saya yang mengajak untuk golput tapi benarkah sesulit itu untuk memilih siapa yang terbaik buat kita sahabat batara walaupun video ini tentang calon presiden tentang pemilihan presiden tetapi saya mencoba untuk tidak terlibat di dalam politik manuver politik atau kecenderungan untuk memilih dan mendukung salah satu partai politik atau juga kecenderungan untuk memilih salah satu calon dengan subjektivitas nah disini saya akan mencoba objektif karena saya akan melihat dari sisi numerologi apa sih numerologi itu numerologi adalah kecenderungan ketika nama seseorang dikonversikan menjadi angka dan angka itu bisa dibaca karakternya jadi kita bisa melihat kecenderungan karakter sekali lagi ya ini kecenderungan bukan ramalan tetapi kecenderungan beberapa hal yang didata oleh data dari sampel-sampel yang diambil di seluruh dunia untuk dijadikan basic data numerologi hal itu yang kemudian menjadi basic data tentang kecenderungan karakter nah tentu bukan hanya presiden wakil presiden tetapi Anda pasangan Anda itu juga bisa dihitung karakternya sehingga bisa dilihat kecocokan karakter kalau kemudian Anda sering berantem tanpa sebab mungkin itu ada ketidakcocokan karakter jadi ketika melihat ketidakcocokan karakter masing-masing bisa melakukan refleksi dan memperbaiki dirinya kurangnya dimana karakter yang tidak disupport oleh pasangan apa aku harus mensupport karakter pasanganku seperti apa nah itu sedikit tentang numerologi kali ini saya akan mencoba melihat pasangan-pasangan calon presiden dari sisi numerologi agar kita bisa melihat dengan fair ini saya katakan fair karena apa karena tidak ada kecenderungan politik tidak ada dukung-mendukung jadi saya bukan pendukungnya ganjar saya bukan pendukungnya anis saya juga bukan pendukungnya prabowo tetapi dengan kecenderungan karakter yang bisa kita baca dari numerologi kita dapat menganalisa dan menjadi basic data kita akan memilih presiden dan calon presiden ini kalau di blend karakter yang satu karakter presiden dengan karakter calon presiden ini di blend mereka akan dikawinkan akan melahirkan karakter baru nah karakter baru inilah yang akan kita jadikan bahan analisa agar kita punya pertimbangan kita akan memilih karakter yang seperti apa dari sisi numerologi oke kita masuk kepada calon yang pertama calon pertama adalah Ganjar Pranowo dan Mahfud MD Muhammad Mahfud Mahmudin ya keduanya kalau disatukan akan melahirkan konversi angka sembilan konversi angka sembilan ini adalah mewakili planet Mars yaitu tentang universalitas kebijaksanaan dan spiritualitas kepekaannya yang mendalam terhadap sekitarnya itu memberinya kualitas yang sangat welas aseh pemahaman yang jelas tentang emosi dan pengalaman orang lain kemudian sisi lain dari unsur ini adalah kualitasnya yang toleran nah ini adalah hasil konversi ketika Ganjar dikawinkan dengan Mahfud MD melahirkan satu karakter baru karakternya Ganjar karakternya Mahfud MD melahirkan karakter baru nah itu tadilah karakter yang lahir kalau Ganjar Pranowo didampingi oleh Mahfud MD kita masuk ke calon yang kedua calon kedua itu adalah Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka perkawinan karakter antara Prabowo dan Gibran itu melahirkan konversi angka satu angka satu ini adalah mewakili matahari yang mempunyai angka satu itu mewakili tentang ambisi keinginan daya cipta di dalam angka ini seseorang dapat menjadi diktator dan orator individualis tidak mengherankan jika mereka punya cara tersendiri untuk melakukan segala sesuatu hal yang terkadang sulit untuk mentolerir cara hidup atau keputusan orang lain nah ini adalah karakter yang lahir ketika Prabowo bersatu dengan Gibran melahirkan karakter baru nah karakter tadi bisa kita jadikan data untuk analisa kita kita akan memilih ini apa enggak kita masuk ke calon yang ketiga calon yang ketiga itu adalah Anis Rasid Baswedan dengan Abdul Mohaimin Iskandar Anis dan Caimin kedua karakter ini kalau dikawinkan dia akan melahirkan konversi angka 11 nah konversi angka 11 itu termasuk master number karena master number itu hanya 3 H11 22 dan 33 nah ini salah satu ini master number 11 apa sih master number 11 memiliki kemampuan intuisi yang tinggi energi kemudian energi yang dimiliki oleh karakter ini itu tidak mengenal batas selain itu mereka adalah makhluk yang sangat sensitif dan berempati mereka memiliki perspektif dan imajinasi yang luas namun di sisi lain orang-orang ini tidak butuh waktu lama untuk menjadi sombong dan agresif baik jadi kita tahu bahwa ketika karakter presiden calon presiden dan karakter calon wakil presiden ini dikawinkan akan melahirkan karakter baru nah kecenderungan dari karakter baru inilah yang dapat kita jadikan basic data oh kalau saya memilih Prabowo dan Gibran nanti karakter bangsa akan menjadi seperti ini oh kalau saya memilih Ganjar dan Mahfud karakternya akan menjadi seperti ini oh kalau saya memilih Anies dan Cak Imin karakternya akan seperti ini jadi memang pilihan ada di tangan kita anda masing-masing tapi setidaknya analisa dari kecenderungan numerologi ini dapat dijadikan bahan pertimbangan tentang karakter jadi kita tidak hanya memilih karena sentimen politik kita tidak hanya memilih karena emosional ketergantungan dengan calon presiden dan juga kita tidak memilih hanya karena kita fanatik terhadap satu calon tertentu tentunya kita harus realistis kita mesti melihat karakter yang akan dibawa oleh pemimpin kita dan diantara tiga tadi mana karakter yang cocok bagi anda semoga bermanfaat terima kasih sudah bersama saya kongwebe di jongring saloko